M dan kawan-kawan mengajukan perkara cerai juga secara ikut melawan R. Ferry Irawan Pusuma bin H. R. Indra Jutra kemarin tanggal 26 ya 26 Juli 2021 telah masuk perkara nomor 2520 PDTG 2021 PAJS yang bernama Anggia Novita Binti Enzai Dinjamin dalam hal ini memberikan kuasa kepada Insinyur W. Yogi Widodo SHM AKLLM dan kawan-kawan mengajukan perkara cerai juga secara ikut melawan R. Ferry Irawan Pusuma bin H. R. Indraji Pusuma jadi perkara tersebut telah masuk ke register pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 26 Juli 2021 dan telah ditentukan penatapan hari sidangnya tanggal 27 hari ini 27 Juli 2021 sedangkan agenda persidangan pertama nanti tanggal 26 Agustus 2021 pada hari Kamis 26 Agustus 2021 hari Kamis itu agenda sidang perdana isi gugatannya isi gugatannya tentu ada data dari penggugat nama, umur, alamat, identitas penggugat lah data dari pihak penggugat, nama, umur, alamat, dan lain sebagainya serta alasan alasan yang diajukan oleh pihak penggugat tersebut itu ada beberapa alasan yang diajukan antara lain hubungan hukumnya misalnya kapan dia menikah bagaimana peristiwa selama hidup rumah tangganya dan ada posita serta petitur jadi ada permintaan yang diajukan oleh pihak penggugat antara lain adalah gugatan perceraian alasannya apa? nah alasannya itu nah alasannya itu alasan tadi kan sudah alasan misalnya mengenai peristiwa pernikahannya gimana itu kan antara lain alasan juga sedangkan alasan yang lainnya karena ini masih dalam proses baru pendaftaran belum dapat kami berikan atau belum dapat kami sampaikan nanti kita tunggu karena masih dalam proses bu, peristiwa pernikahan maksudnya? maksudnya mereka kan dulu pernah menikah yaitu pada tanggal 18 September 2015 itu kan alasan alasan diajukan gugatan itu kan gak ada alasan yang bisa diajukan bu, ini berarti gugatan cerai aja gak ada gana gini? gak ada yang diajukan adalah perihal tentang gugatan perceraian tidak ada selain dari itu bu, ada anak di situ di dalam gugatan ini tidak tercantum ada anak tidak diungkapkan adanya anak dalam berkawinan mereka bu, dalam alamat yang tercantum kan mereka masih satu alamat mengenai alamat ini berbeda kalau pihak penggugat berada di jalan bangka 2 nomor 11 RP 11 RW 1 kelurahan Pelah Mampang Kecamatan Mampang Kecamatan Selatan sedangkan pihak tergugat berada di jalan musolah Arifah nomor 8 RP 7 RW 8 Jatiwaringin Pondok Gede Kota Bekasi jadi berbeda alamat surat sudah dilayangkan dari pengadilan ke tergugat ke tergugat karena ini ikut tentu panggilan secara ikut ya untuk pihak penggugat sedangkan untuk tergugat masih dalam proses juga proses pemanggilan proses mediasi nantinya akan seperti apa karena mengingat nih kedua orang ini sedang sakit kita lihat nanti ya yang jelas setiap perkara yang masuk ke pengadilan agama itu wajib mengikuti proses mediasi kalau hadir berduanya jadi lihat nanti ini kan baru tahap awal jadi kita menunggu kalau dia ada hadir di persidangan dan mesti hadir diwajibkan untuk hadir nanti setelah keduanya hadir baik secara prinsipal sendiri-sendiri maupun didampingi kuasanya nanti akan diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati